Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di sumbar fish hunting kali ini kita akan memakser lagi ya di jembatan ini matanya bekas kontrol nih biasanya disini banyak ikan hampala selanak jumbo sama nila bapun ya teman-teman Mari kita cari semoga semoga ada ya kita dapat ikannya kamu sebelum lanjut ke video teman-teman jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe like and share jika teman-teman suka ya wish teman-teman bawah sana ada itu hanya tiga ekor tapi mainnya didasar ya belum ada dekat baiknya muncul ke permukaan kita tunggu aja dulu ya ya mudah-mudahan tiga muncul ke permukaan kita sabar aja dulu tentu nilainya bapun ya teman-temannya kalau kelihatan dari atas ini enggak kelihatan ya sabar aja dulu kita tunggu posisi yang pas aja dulu teman-temannya kalau posisi tembak kita sudah pas kan udah kelihatan yang jelas baru kita tour ya ada beberapa ekor tiga atau dua tidur di bawah sana ya kita tunggu aja dulu semainnya didasar juga itu belum kelihatan teman-teman kita coba bidik aja lagi ya mudah-mudahan kena semangin pakah kena tidak kena teman-teman itu dia malah kabur oke teman-teman kayaknya dia udah kabur lagi tuh habis kena tembak tadi gak kena dia oke kita coba lihat di bawah sini aja lagi ya biasanya kalau di seberang sana banyak juga cuman karena jembatannya putus jadi kita harus muter jauh lagi kita cari yang dekat-dekat sini aja lah ya lihat di bawah sini biasanya di bawah sini juga ada ini teman-teman di bawah sini biasanya nilainya dari bawah sana karena sini airnya dangkal kan nanti dia main main kesana kan nah disini ini tapi sekarang gak kelihatan lagi entah kenapa kan kita tunggu aja dulu ya aduh mak pantasan ikan disini pada gak ada lagi kelihatan teman-teman lihat itu udah semakin gendut aja dia tuh itu dia lantasan dulu dia kurus aja kecil aja dia ini setahun yang lalu seling jumpa juga tapi sekarang udah semakin besar dia udah seperti perahu aja kalau disini seperti biduk kalau di padang buat ngambil pasir itu biduk namanya ini bahaya kali ini sepertinya besar teman-teman aduh dulu kecil sebesar pohon pinang setahun yang lalu tapi sekarang udah sebesar pohon kelapa ini tuh kira-kira dia dia lagi mendengar ada yang ngomongin aku katanya tuh dia mau jalan itu teman-teman bahaya wah mangap dia besarnya besarnya tuh kalau dari atas kayak apa aja kayak bewa aja ini di atas jembatan ini tuh nih 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 jembatan sekabu ini aliran sungainya tuh ya ini jembatan yang runtuh itu dulu gak disini main ya dia suka kalau misalkan kalau gimana banyak ikan dia suka senang kali main disana kemarin itu di bawah sana saya juga masir banyak ikannya habis itu beberapa bulan kemudian gak ada lagi ikannya aku gak ada kata saya kan habis itu nengok-nengok-nengok jumpa juga dia sekarang pindah lagi dia kesini biarlah mungkin memang ini habitat dia kan dia yang punya kuasa disini kita cuma numpang nyari doang nyari ikan doang juga dia juga nyari makan kita juga nyari makan yaudahlah oke lah teman-teman kalau kayak gitu kita cari lokasi lain aja ya biar ajalah dia disini karena mungkin dia disini karena udah sepi ya karena gak ada yang lewat sini lagi biasa disini kan ada tepat dari kampung satu ini ke kampung sini ya jadi karena jembatannya putus jadi gak dilewati lagi karena sepi makanya dia senang berkediaman disini sebesar kalau ditangkap gak nih tuh montoknya montok si montok ini tuh besar oke teman-teman teman-teman kita cari lokasi lain aja oke teman-teman kalau gak ada ya sekian dulu lah teman-teman lagi pula saya udah merasa lapar juga ini oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman itu dia kita coba ya ini kita bikin dia bergerak ya dengan suara aja tuh biasanya kalau moyan denger suara kayak gitu dia respon ya apa itu katanya kan kita coba lagi ya tuh yuk gak sarsah dia tuh apa itu kan saya lagi enak-enak berjemur digangguin oke lah biar aja lah dia berjemur teman-teman ya kasihan juga mungkin karena itu suatu kebutuhan juga bagi dia berjemur ya montok kali dia montok tambah besar aja kita coba lagi sekali lagi ya biar dia geleng ya apaan dong siapa manggil aku apakah teman sewaktu bujang sama-sama tapi aku di bawah dia di darat oke teman-teman sekian dulu ya selamat menikmati